Selesai Tunggu tangan Rang Ya Perkenalan saya Bagus Rahmat, saya CEO-nya Mengroof Map, dulu saya belajar di Oceanography, kelautan, sekarang ngembang di Mengroof Map. Mengroof Map itu adalah jasa untuk survei dan pemetaan mengroof. Jadi pemetaan menggunakan drone itu karena fasilitas drone itu bisa digunakan untuk outputnya foto udara dengan resolusinya lebih tinggi. Jadi ketika kita mengolah datanya, kita bisa dapatkan hasil yang lebih baik. Jadi itu kenapa dulu dari pemetaan sampai ke drone itu, karena itu satu kesenambungan. Terjunya itu ketika dulu saya ngamatin perkembangan teknologi, yaitu banyak orang pemetaan menggunakan drone juga di darat atau untuk konstruksi. Terus saya juga mengkaitkan dengan karena fokus di Mengroof, dulu pengolahannya pakai di terasa telit. Terus kalau pakai foto udara saya kira juga lebih baik, akan lebih detail. Akhirnya saya belajar di teman saya. Belajarnya sekitar satu hari nerbangin, dua hari buat biar lancar. Habis itu jalan terus, udah selesai. Yang penting ada yang dampingin untuk belajar aja. Terus berkembang-berkembang, akhirnya sampai sekarang jasa yang kita kembangkan juga ke arah situ. Jadi pemetaan menggunakan drone. Outputnya itu kita bisa lebih lihat secara detail. Dari foto itu kan kita mendapatkan hasil foto udara yang resolusinya lebih tinggi. Biasanya kita menggunakan citra salat yang resolusinya lebih rendah, sekitar 30 meter per piksel. Dan sekarang kita menggunakan foto udara yang bisa resolusinya 5 cm per piksel. Jadi kita bisa tahu lokasinya sama kedetailan ruasanya bisa lebih baik. Kalau kesulitannya yang pertama kadang tempat untuk menerbangan. Jadi kalau biasanya di darat kita bisa cari tempat, landingnya tanah. Bisa sesuaikan daerah-daerah yang aman dari pokok-pokoknya lain sebagainya. Tapi kalau di laut, bawahnya itu karena laut, kadang kita harus pegangin. Ada copilotnya, terbangin. Kadang kalau nggak ada copilotnya bisa di depan kapal. Terus juga landingnya harus berbeda. Karena harus kita pegang, karena bawahnya juga laut. Dan kadang kalau gelombang besar, itu yang agak jadi sulit. Cuaca juga kadang-kadang kita merebang udah jauh. Di daerah yang jauh itu udah hujan lebat. Terus kita harus panggilnya lebih cepat. Pengalamannya kalau terkait pemandangan, kalau di daerah Timur itu bagus-bagus Timur Indonesia. Dan daerah kita juga bagus di Karimun Jawa. Tapi yang kalau saya sendiri pengalamannya lebih dengan drone-nya tersebut. Jadi ketika cuacanya tiba-tiba buruk. Sempat di satu daerah itu kayak sinyalnya hilang, nggak ketemu-temu. Akhirnya bisa ketemu. Seperti itu jadi pengalaman yang lebih teknis. Kita sekarang ngembangin beberapa pengembangan antara lain. Kita membuat training. Ada beberapa training juga. Salah satunya training menggunakan drone. Setiap bulan kita tentukan tanggalnya dengan minimal 3 beserta. Teman-teman yang nggak bisa datang ke Semarang. Setiap sebulan sekali kita rutin buat kelas online. Antara Indonesia Perical. Fotografi mangrove. Ada pemetaan mangrove. Ada identifikasi mangrove. Yang kita bisa tanpa ke Semarang kita bisa sharing. Ada juga program yang lain. Ada mangrove tech. Jadi pemetaan mangrove secara online. Jadi kita dari banyak kontributor untuk upload fotonya sama koordinatnya. Dimana kondisi mangrovenya kita bisa ripetkan. Saling sharing bagaimana kondisi mangrove di Indonesia.